Perayaan Al-Nasr juara Liga Champions Arab Saudi 2023 berujung kericuhan antar pemain di lapangan pertandingan, Minggu, 13 Agustus 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Selebrasi tancap bendera dari Enderson Talisca di tengah lapangan memicu kericuhan antar pemain Al-Nasr dan Al-Hilal setelah final Liga Champions Arab Saudi berakhir. Final Arab Klub Champions Cup mempertemukan dua klub asal Arab Saudi Al-Ahli dengan Al-Nasr di Kingfah Stadium berkesudahan dengan skor 2-1. Al-Nasr sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Michael dan harus bermain dengan 10 orang. Namun, Ronaldo mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-1 dan laga dilanjutkan ke babak extra time. Pada babak tambahan ini, Ronaldo kembali mencetak gol untuk membawa Al-Nas berbalik unggul. Al-Nas sukses mempertahankan keunggulan dan menjadi juara. Bagi Cristiano Ronaldo, ini adalah trofi juara pertamanya sejak direkrut Al-Nas pada Januari 2023 lalu. Sukses Al-Nas menjuarai Liga Champions Arab 2023 membuat foku utama tertuju kepada Cristiano Ronaldo. Dia menjadi protagonis utama menggendong Al-Nas mengalahkan Al-Hilal. Terlebih lagi penggawa tim Nas Portugal tersebut mengalami cedera di penghujung laga. Namun siapa yang menyangka bahwa selepas pertandingan, tepatnya saat para pemain Al-Nas melakukan selebrasi perayaan gelar juara, ada pemandangan kurang menyenangkan. Ribut antar pemain kedua tim sempat terjadi di titik kick-off lapangan Kingfah Stadium. Adegan dimulai saat Anderson Talisca yang berada pinggir lapangan meminta bendera besar yang menggambarkan klub Al-Nas dengan corak biru kuning, dari rekannya. Talisca yang mendapatkan bendera tersebut langsung membawa ke tengah lapangan. Ketika sampai di titik kick-off lapangan, Talisca hendak menancapkan bendera tersebut. Namun ada salah satu pemain Al-Hilal yang menghalangi, yakni Ali Al-Bulaihi. Sekedar informasi saja, Ali Al-Bulaihi merupakan pemain Al-Hilal yang juga sempat melakukan selebrasi serupa pada tahun 2021 saat mengalahkan Al-Nas. Secara tidak langsung Talisca meniru atau copas dengan tujuan sarkas untuk back tengah tim Nas Arab Saudi tersebut. Namun Ali Al-Bulaihi menghalangi aksi pemain asal Brazil itu yang berujung cek-cok dan aksi tarik-menarik bendera. Keributan semakin membesar ketika para pemain Al-Nas dan Al-Hilal langsung mengerubungi kedua pemain. Keributan terjadi meski tidak berlangsung lama. Terlepas dari itu, berikut sorotan pasca keberhasilan Cristiano Ronaldo merengkuh trofi perdananya di Asia yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Tangis kesakitan Cristiano Ronaldo Hasil tersebut tidak 100% meninggalkan kesan manis bagi Al-Nas yang menjadi juara. Pasalnya mereka dibayangi kehilangan Cristiano Ronaldo yang cedera pada pertandingan final tersebut. Sir 7 diketahu terkapar di lapangan setelah berduel dengan pemain lawan ketika laga menyisakan 5 menit di babak extra time. Ronaldo bahkan harus diangkut oleh mobil tim medis ke pinggir lapangan. Dari video yang beredar di media sosial, Cristiano Ronaldo menahan sakit sembari meneteskan air mata akibat cedera yang dialaminya. Bahkan ketika turun dari mobil tim medis untuk duduk di bench pemain, Ronaldo tertatih-tatih ketika berjalan. Kondisi ini jelas bukan sesuatu yang ideal bagi Al-Nas. Mengingat musim baru Liga Arab Saudi 2023-2024 segera dimulai. Jika mereka sampai kehilangan kapten tim Nas Portugal itu, maka harganya terlalu mahal bagi Al-Nas. Diwartakan ekspres, tidak menutup kemungkinan Cristiano Ronaldo mengalami cedera serius melihat gesture yang diperlihatkan. 2. Selebrasi siu pembawa petaka Nasib kurang beruntung menimpa Al-Hilal dan sang pencetak satu-satunya gol pada pertandingan final kali ini, Michael. Dia mengukir namanya di papan skor setelah menerima umpan dari Malcolm. Sang striker melakukan perayaan dengan meniru selebrasi, siu, milik Cristiano Ronaldo. Sayangnya, siapa yang menyangka jika empunya selebrasi tersebut membayarnya secara kontan dengan ukiran brace. Yap, Duigo Ronaldo menjadi cara elegan bagaimana membalas aksi perayaan gol siu milik penyerang Al-Hilal tersebut. Secara tidak langsung, selebrasi siu milik Ronaldo menjadi petaka bagi Michael maupun timnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton! Terima kasih.